Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, La hawla wa la quata illa billah. Allahumma salli'ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ammabah. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan ini. Saya bisa memberikan tausiah kepada khususnya anak-anakku di SMP Negeri 29. Pada kesempatan ini, Pak J akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah r.a. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yubashiru ashabahu Beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya Ya kulu seraya beliau berkata Kodja'akum syahru Ramadan Sungguh telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan Syahru Mubarak Bulan yang penuh berkah Diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga Dan ditutup pintu-pintu neraka jahat Dan ditutup pintu-pintu neraka jahat Di dalam bulan Ramadan itu Ada satu malam Yang lebih bagus Dari seribu bulan Yaitu yang sering kita sebut dengan Dan barang siapa tidak memperoleh kebaikan Dari bulan Ramadan itu Maka ia tidak memperoleh apaan Jadi anak-anakku sekalian Mari kita sambut bulan Ramadan ini Dengan gembira Jangan sampai di antara kita Satupun tidak mengindahkan Perintah utama Yakni kuasa Karena di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan keberkahan Tadi sudah sebutkan Dalam hadis yang Saya baca tadi Bahwa di bulan ini Bulan yang penuh berkah Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka Ditutup Setan-setan dibelunggu Dan sungguh celaka Orang yang tidak mendapatkan kebaikan Dari bulan Ramadan ini Maka Anak-anakku sekalian Mari kita Niatkan dalam Bulan Ramadan ini Menjadi bulan yang penuh Menjadi bulan yang penuh Dengan amalan-amalan baik Yang membuat kita Dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian di dalam sabda lain Dari sahabat Ubadah bin Samid Bahwa Rasulullah bersabda Atakum Ramadan Syahrubaraqah Atakum Didatangkan untuk kalian Ramadhanu Bulan Ramadan Syahrubaraq Bulan yang penuh berkah Yakhsyakumullahu Fihi Allah mengunjungi kalian Pada bulan ini Jadi di bulan Ramadan ini Allah mengunjungi kita Fayunazzalurrohmah Dengan menurunkan rahmat Wa yahuttu khutoya Dan Allah Menghapus Dosa-dosa Jadi di bulan Ramadan ini Bulan yang sangat istimewa Dimana Allah SWT Mendatangi kita Dengan menurunkan rahmatnya Dan Allah menghapus Dosa-dosa Wa yastajibu fihi du'a Dan Allah mengabulkan Doa-doa Yang duruhu ila tanah fusikum fihi Dan Allah melihat Berlomba-lombalah kalian Pada bulan ini Dan dia membanggakan kalian Kepada para malaikatnya Jadi Mari di bulan Ramadan ini Betul-betul Anak-anakku sekalian Berlomba-lomba Untuk berbuat kebaikan Sehingga Allah SWT Membanggakan kita Yang durullahu ila tanah fusikum fihi Wa yubahi bikum malaikah Dan Allah itu Akan membanggakan kita Di depan para malaikat Fa'arullaha min anfusikum khairan Dan Allah Akan menunjukkan hal-hal yang baik Dari kalian Jadi di bulan Ramadan ini Semuanya tampak baik dihadapan Allah SWT Jika kita melakukan ketaatan kepadanya Karena orang-orang yang sengsara Ialah yang tidak mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Di bulan Ramadan Jadi anak-anakku sekalian Telah datang bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan dimana Allah menurunkan rahmat Allah menghapus dosa-dosa Dan mengabulkan doa-doa kita Allah melihat Kita semua Diharapkan untuk berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan Maka tunjukkanlah kepada Allah Hal-hal yang tidak Hal-hal yang baik Maka Allah akan memberikan Kebaikan-kebaikan itu Maka Sungguh celaka kita Jika di bulan Ramadan ini Tidak mendapatkan kebaikan sedikit Semoga bermanfaat Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga Allah meridai kita semua Terima kasih Mohon maaf bila ada kekurangan Ilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih